Saudari kembar inilah ahli tentang tingkat kejahatan. Ayah baru memotong kue ulang tahun. Keduanya menatap pada pisau. Waktu ayah sedang makan kue enak, mereka segera memutar meja. Pisau dilempar ke tempat ayah. Ayah hampir terluka di kaki. Hari berikutnya, dalam sepatu ada seekor cicak. Waktu sedang bersepatu, kedua anak sengaja menerkam sebagai angin. Sedikit lagi tangannya macet di pintu hampir terpotong. Kedua anak masih tepuk tangan. Hari itu mereka berlebihan. Waktu Tiovi sedang membersihkan telinga, kedua anak tiba-tiba datang. Tiovi belum bangun. Segera didorong oleh keduanya. Tiovi terjatuh ke lantai sangat sakit. Tapi mereka hanya berdiri di samping bersenang. Sejak hari itu, telinga Tiovi sudah tuli dan tidak dengar apa lagi. Tapi begitu belum cukup, kedua anak pada waktu Tiovi sedang tidur mereka mencuri pistol. Waktu dia bangun, melihat kedua anak sedang memegang pistol, membidik dirinya. Mungkin setelah kalian menonton sampai sini, semuanya akan merasakan kedua anak ini sangat menakutkan. Tapi kalian belum tahu, kedua anak bukan begitu. Tapi sangat aneh. Kedua anak itu waktu lahir ada bintik merah didahi. Waktu pulang dari rumah sakit, beberapa anjing menjadi sangat sengit dan menggonggong. Terus menerus menggonggong. Beberapa burung beo juga berteriak. Waktu Tiovi menggendong anak. Baru berputar si burung beo sudah mati. Rekan kerja memberikannya akwarium Feng Shui. Akwarium tiba-tiba terpecah. Waktu Tiovi kembali rumah, kedua anak ini dalam mulut sedang memakan ikan hidup. Bisa berkata, kedua anak sejak lahir sudah bersama dengan hal-hal aneh. Dan semua hal ini dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Waktu Tiovi membunuh kedua saudara kembar itu, inilah kelompok perampok. Mereka dengan diam ke Hongkong. Di jalan mencegah sebuah mobil. Si kakak membunuh si suami. Kedua kembar membunuh si istri. Bahkan seorang anak kecil juga dibunuh oleh mereka. Setelah itu mereka dengan bebas membunuh polisi, merampok bank. Banyak polisi mengejar. Mereka menyandera orang. Jalan keluar tidak ada. Tiovi adalah polisi yang berani. Dia menyusup pada markasnya. Menembak satu kali tepat pada si adik perempuan. Mayatnya terjatuh ke bawah. Si kakak laki-laki dari mana muncul. Memegang pisau membidik Tiovi bersama jatuh ke bawah. Tapi kaki Tiovi macet pada tali besar. Tali itu sudah menyelamatkannya. Tapi kedua si kembar langsung mati. Sebelum mati mereka menatap pada Tiovi. Sepanjang hidup ini Tiovi juga tidak bisa melupakan tontonan ini. Setelah itu si kakak pertama juga ditangkap. Istri Tiovi siap melahirkan anak. Waktu dia berlari ke rumah sakit. Melihat teliti sedikit. Itulah kedua kembar tadi yang dibunuh Tiovi. Waktu itu kebetulan istrinya melahirkan kembar. Di dahi mereka ada bintik merah. Posisi sama dengan posisi ditembak. Mungkinkah mereka menjelma untuk balas dendam kan? Waktu Tiovi membawa anak ke rumah. Anjing-anjing di rumah terus-menerus menggonggong. Si burung Beo sedang sehat juga mati. Tiovi melihat kedua anak kembar. Tapi inilah anak kandungnya. Tiovi berpikir mungkin dirinya terlalu curiga. Tiovi mulai merawat kedua anak. Tapi mereka belum pernah memanggilnya ayah. Sering sengaja berniat membunuhnya. Sengaja menusuk telinga. Bahkan waktu sedang tidur. Juga siap ditembak oleh mereka. Tapi kali-kali begitu. Membuat hati Tiovi semakin curiga. Kedua anak inilah hantu. Dia menyuruh istri membawa kedua anak ini keluar. Tapi istrinya bagaimanapun bisa setuju ya. Waktu itu. Satu kabar buruk datang. Kedua kembar yang ditembak oleh Tiovi. Si pria ini berkata akan membunuh Tiovi ketika keluar penjara. Meskipun Tiovi dan polisi menjalankan pengejaran. Tapi dia masih bebas. Setelah itu Hong Lang membunuh rekan terdekat Tiovi. Setelah itu menelpon kerabatnya. Istri Tiovi sangat menakutkan. Dia baru berputar. Kedua anak sedang menatap padanya. Dalam hatinya mulai mencurigakan. Dalam hatinya menakutkan. Jadi dia mengunci kedua anak. Setelah itu mengikat dengan tali untuk terjamin. Kedua anak nakal manjat keluar. Tapi tidak hati-hati katil itu terbalik. Dengar suara menangis anak. Dia segera melupakan semuanya. Segera membuka pintu. Tapi baru membuka pintu. Istri Tiovi jatuh dari atas ke bawah. Waktu dia sampai di rumah. Istrinya sudah pingsan. Dan pelakunya sedang menatap pada istrinya. Setelah Tiovi mengantar istri ke rumah sakit. Dia memutuskan kembali rumah. Tiovi membawa botol bensin dan kedua anak. Mereka mulai menangis. Tapi Tiovi sudah memutuskan. Setelah itu dia mengatur perangkap. Banyak jenis perangkap di rumah. Hanya butuh Hong Lang datang. Dia dan kedua anak bersama ke neraka. Tapi waktu dia kembali rumah sakit. Kata-kata ayah mertua mengingatkannya. Satu hal bahwa. Kedua anak itu juga anaknya. Tiovi kembali mengatasi semuanya. Tapi waktu itu Hong Lang juga ke rumahnya. Segera terjebak oleh perangkap Tiovi. Tapi hanya membuatnya lebih kuat. Dia melewati semua perangkap. Ke kamar kedua anak. Waktu baru membuka pintu. Perangkap mulai bergerak. Waktu Hong Lang berniat bertindak. Kedua anak memanggilnya kakak. Membuatnya berhenti. Waktu Tiovi sampai di rumah. Keduanya mulai melawan. Jika bertengkar. Tiovi tidak bermampu. Tapi perangkap Tiovi bukan yang biasa. Berpikir Hong Lang sudah mati. Tapi dia masih terus hidup dan menyerang Tiovi. Untungnya kalung badat Tiovi mencegah pisau. Dia segera memegang alat di samping memukul pada kepala Hong Lang. Akhirnya dia sudah berdiam. Tiovi segera menutup hidung keluar. Tapi Hong Lang masih hidup. Berniat menyerangnya lagi. Tiovi sudah sangat capek. Tapi sepenuhnya dalam kamar masih ada perangkap. Kali ini Hong Lang sudah berpulang. Tapi kedua anak Tiovi membawa keluar sudah tidak bernafas lagi. Meskipun Tiovi melakukan apa juga tidak berguna. Dia belum bisa dengar kedua anak memanggil ayah. Mereka bukan hantu. Tapi adalah anaknya. Anak kandungnya. Tiovi sedang menangis. Tepat waktu air mata terjatuh pada bintik merah kedua anak. Mendadak sinar bercahaya. Di langit tiba-tiba juga petir bercahaya. Kedua anak juga mulai bergerak. Setelah kedua anak dipukul petir. Kedua bintik juga perlahan hilang. Tidak ada bintik. Langit juga kembali sebagai biasa. Kedua anak mulai terbangun lagi. Waktu Tiovi mendengar panggilan ayah. Dia tahu anaknya sudah kembali. Inilah film Vendetta dibuat pada tahun 1993. Merupakan film masa kecil banyak orang. Film Sampai Sini berakhir. Terima kasih semuanya sudah mendukung. Sampai jumpa di film selanjutnya.